Assalamualaikum Pertama saya membutuhkan bahan disini Bahan-bahan yang saya gunakan untuk es padang pasir ini Saya membutuhkan jeli Ada semangka Ada buah kiwi Ada melon Ada alpukat Ada nata de coco Disini ada purma yang sudah diiris Ada kismis Ada juga anggur merah yang juga sudah diiris Ada biji selasi Disini ada susu kental manis Ada sirup marjang Saya menggunakan yang koko pandan Disini ada juga santan Ada susu cair Ada krim lubuk Ada juga vanili susu Nah pertama saya ingin membuat santannya Nah disini yang membuat beda Antara es padang pasir Dan juga es telan yang membedakan Pertama saya sudah memberi air santannya Membuat santan Kemudian saya tuangkan Tuangkan vanili susunya Sedikit saja Untuk pengharum Terus Ada krim bubuk Saya tuangkan Kurang lebih 1 sendok teh Atau sendok makang Kalau membuat santannya yang banyak Kita aduk Terus kita aduk Sampai benar-benar tercampur Kemudian saya menggunakan Susu cair Kita tuangkan Sebenarnya bikin Kita aduk Kita aduk Terus sampai Benar-benar tercampur Semua bahan-bahan ini Kita tambahkan Air secukupnya Ini rasa santannya Sudah jadi Daunnya juga harum Tambahkan vanili susunya Sampai benar-benar Ini kurang harum Nah disini saya akan Membuat es padang pasirnya Pertama saya akan Memasukkan bahan-bahan Seperti buah-buah Buah-buahan ini Dan jelinya Saya akan masukkan jeli Memasukkan Semangka Buah semangkanya Memasukkan melon Kita pindah dulu Kak ya Sampai Kita masukkan melon Ada alpukar juga Kita masukkan alpukar Alpukar sesuai selera Nah saya ada juga Nah tadi koko Tuangkan nakati koko Di sini saya juga Membutuhkan Ini Buah Rumah Buah bisnis Dan juga anggur Masukkan sesuai selera Masukkan dua Masukkan bisnisnya Ada anggur merahnya juga Kemudian Ada susu kental manis Kurang lebih Dua sendok Kasih dua sendok Ya Tuangkan Nah kita tuangkan Ini Marjannya Saya menggunakan yang koko pandan Kurang lebih Dua sendok makan Kita tuangkan Kemudian Kita masukkan Masukkan Es batunya Es batunya Harus dihancurkan Kak ya Biar Lebih Terasa Minginnya Biar lebih seger Kalau Dipotong balok-balok itu Segernya Kurang cepat Kurang cepat Mencair Kemudian Kita tambahkan Biji selasih Kalau kurang manis Atau Kemanisan Bisa ditambah Atau diturangi Kak ya Tidak ada Biji selasih Kemudian Kita tuangkan Kita tuangkan Santannya Tuangkan Secukupnya Atau Terserah Kak ya Dan Es padang pasir Sudah Selesai Dan bisa dinikmati Bisa dinikmati Ketika berbuka puasa Dan juga bisa Dijadikan takjil Atau bisa dijual Kak ya Bisa dijual Dari 6.000 Sampai 7.000 Ini sudah Sudah Banyak Untungnya ya Kak ya Terima kasih Sudah Mengikuti Atau Menonton Channel kami Jangan lupa Di like Dan di subscribe Kak ya Dan Semoga Semoga bisa dipraktekan Di rumah Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah